Tribun News Today Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today dan Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini mulai dari informasi nasional, regional, selebritis, dan juga olahraga. Informasi pertama terkait dengan Biorka yang tertawa atas kesalahan tangkap pemuda di Madiun, Jawa Timur. Kabar terduga Biorka di Madiun, Jawa Timur ditangkap kembali menuai sorotan publik. Tabar selang lama dari kabar penangkapan tersebut, akun Biorka di Bridge.co kembali aktif. Mengurai ulasan panjang lebar, akun Biorka tertawa kalah membaca artikel soal kepolisian menangkap terduga hacker Biorka. Tak hanya membalas soal terduga hacker yang ditangkap, akun Biorka juga membocorkan rencana Jokowi terkait sosok Menkom Info. Diungkapkan oleh akun Biorka, Menkom Info Joni G. Plate akan segera dicopot dari jabatannya. Terakhir, Biorka menawarkan bantuan untuk mencari dirinya sendiri kepada pemerintah. Soal terduga hacker yang ditangkap, akun Biorka juga menyatakan pemerintah Indonesia telah salah mengidentifikasi. Dalam unggahannya, Biorka membongkar bagaimana sosok pemuda asal Madiun tersebut disangkakan sebagai dirinya. Biorka lantas mengaku telah mengetahui nomor handphone pemuda berinisial MAH yang saat ini berada di Jawa Timur dan sedang diamankan oleh aparat. Biorka tertawa saat ada pemuda asal Madiun Jawa Timur yang ditangkap polisi karena diduga sebagai hacker dari Biorka. Informasi kedua, Wahyu Prasetyo 21 tahun anak buah kapal atau ABK KM berkah ilahi 01 yang hilang di perairan Karimun Riau ditemukan sudah tak bernyawa. Proses evakuasi korban dilakukan oleh Tim Sargabungan dari Satpolairut Polres Karimun, Direktorat Polairut Polda Kepri, Basarnas, Lanal TBK, dan juga masyarakat setempat. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke RSUD Tanjung Batu untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Wahyu Prasetyo merupakan warga Dusun 3 Batu Tumbang RT15 RW6, Telurahan Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun. Sebelum ditemukan meninggal dunia, Wahyu Prasetyo sempat hilang selama satu hari. Ia hilang saat kapal tengah melakukan olah gerak pada kawasan perairan tersebut. Informasi ketiga terkait dengan selebritis di Indonesia. Respon santai ditunjukkan oleh artis Nikita Mirzani. Sebelumnya Nikita Mirzani menyampaikan data nomor Induk Kependudukan atau NIK KTP-nya dibocorkan oleh Biorka. Nikita Mirzani merasa tak terancam dan sebaliknya ia memberikan respon yang santai. Ia tak merasa terganggu setelah NIK KTP-nya bocor dan diketahui publik. Nikita Mirzani pun menilai data yang dibocorkan oleh hacker Biorka memang sudah banyak diketahui masyarakat. Apalagi profesinya sebagai artis membuat identitas Nikita terekspos dan mudah dicari secara online. Artis Nikita Mirzani menyepelekan kemampuan hacker Biorka. Menurut dia, data pribadi yang dibocorkan hacker Biorka bukan hal istimewa. Siapapun bisa mengaksesnya tanpa perlu kemampuan khusus. Termasuk data pribadi Nikita Mirzani yang berupa NIK dalam KTP-nya. Niki sahabat anak rapnya berujar tak sulit menemukan data pribadinya. Apalagi ia seorang artis yang datanya bisa diketahui dari Wikipedia dan juga Google. Nikita lantas meminta Biorka untuk belajar lagi agar kelak menjadi hacker yang lebih handal. Informasi terakhir Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo tak memasang target muluk-muluk pada seri ke-15 MotoGP 2022 di Spanyol. Fabio Quartararo memiliki catatan yang kurang apik ketika melakoni balapan MotoGP Arogan kelas para raja. Seri MotoGP Arogan 2022 dijadwalkan berlangsung di sirkuit motor line Arogan pada minggu 18 September mendatang pada pukul 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Persaingan menuju gelar juara dunia kian memanas namun nama Francesco Bagnaia menjadi sorotan utama. Rider Ducati Lenovo team ini baru saja membukukan 4 kemenangan beruntun. Banyak yang memprediksi jika Bagnaia mampu memperpanjang catatan manisnya dengan memenangkan seri Arogan. Modalnya pun terbilang mentereng, tepatnya pada Grand Prix Arogan musim lalu, Bagnaia sukses naik podium juara dengan mengalahkan Mark Marquez setelah terlibat duel sengit. Fabio Quartararo digadang-gadang menjadi yang terdepan untuk memutus tren positif rival terberatnya tersebut. Namun Fabio Quartararo sadar diri, ia tak memiliki modal sebaik Bagnaia. Demikian 4 informasi terupdate hari ini dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribunews Today hanya di Spotify, Tribunews Podcast, dan juga Youtube Tribunews.com Salam sehat untuk semua, saya Hakim pamit, sampai jumpa. Tribunews Today Sub indo by broth3rmax